Ini adalah komender magic chest bernama Ria Dan buat kalian yang bertanya-tanya Bang, kombo apa di magic chest yang sangat mudah untuk dipakai Tapi punya damage yang sangat OP dan jarang ada yang buat Jawabannya tidak lain atau tidak bukan adalah kombo maged dan elementalis guys ya Dan kenapa kita akan memakai komender Ria ini? Karena skill 1 Ria ini nanti jika kalian pakai ke Eudora Ini nanti Eudora atau kalian akan otomatis mendapatkan kristal elementalis guys ya Dan kristal elementalis ini nanti bisa kalian pakai ke Cyclops atau ke Faramis Yang mana hero 2 gold ini akan sangat mudah untuk kalian jadikan dengan cepat menjadi bintang 3 teman-teman ya Atau kalian mau yang lebih sakit lagi Kalian bisa pakai kristal elementalis ini ke Kagura guys ya Dan ini memiliki damage yang lebih sakit lagi Atau kalian mau yang lebih ekstrim lagi Kalian bisa pasangkan ke Kadita atau ke Julian ini guys ya Dan ini sudah bukan kaleng-kaleng lagi guys temennya Ini salah satu 2 hero ini adalah 2 hero tersakit di sinergi magi guys ya Dan ngomong-ngomong soal sinergi magi Di sinergi magi ini ada banyak sekali starcore yang sangat OP Salah satunya adalah starcore fire Ini kalian bisa memaksimalkan damage kalian Atau starcore water ini kalian bisa menjadikan musuh-musuh kalian ini menjadi peku guys ya Atau starcore earth Ini kalian bisa menjadikan hero kalian ini memiliki lifestyle yang lebih kenceng lagi guys Atau ini yang paling OP menurutku adalah starcore wind guys ya Jadi jika hero kalian itu mampu membunuh musuh Maka kalian akan mendapatkan 40% mana secara instan Yang mana jika kalian gabungkan dengan elementalis ini Setelah kalian ultikan elementalis akan mendapatkan 50% mana tambahan guys ya Dan jika kalian tambahkan dengan starcore wind tadi Ini 50% ditambah 40% Maka kalian akan secara instan mendapatkan 90% mana guys ya Dan kalau hero kalian ini sanggup untuk membunuh 2 hero musuh sekaligus Maka akan langsung ulti-ulti-ulti terus guys ya Yang mana akan menjadi unlimited ulti guys ya Jadi tanpa basa-basi lagi Kalau kalian ingin tahu gameplaynya langsung saja kita menuju ke dalam gamenya Let's go Oke guys ya kita sudah menuju ke dalam gameplaynya Pertama-tama ini langsung saja kalian ambil kagura guys Kalau kalian tidak dapat kagura kalian bisa ambil sapier Kalau kalian tidak dapat sapier juga ambil saja lu yi guys ya Dan semoga kita dapat sinergi yang bergandengan ini Kita dapat apa? Oke kita dapat cyclops dan juga mia guys Ini artinya kita sudah mendapatkan sinergi mage Dan kita juga mendapatkan faramis guys ya Ini kita sudah memiliki 3 hero mage Dan ketiga-tiganya ini bisa kalian jadikan hyper guys ya Oke semoga nanti itemnya kita dapat purify Karena purify karena purify ini yang paling OP untuk sekarang guys ya Nah kita lihat dulu Nah cyclops ini kalau kalian pengen jadiin cyclops hyper ini juga bisa banget guys Karena cyclops ini mananya ini sangat sedikit guys ya Oke kita dapat retribution guys ya Karena kita yang lainnya tidak mendapatkannya Kita dapat retribution lumayan Nah ini just ini kalian ambil dulu guys Just kalian ambil dulu karena apa Ini nanti kalau kalian ketemu dengan popol kupa Ini bisa kalian pasangkan untuk mendapatkan cuan guys ya Kalian bisa dapat hero gratis Dan hero gratisnya nanti bisa kalian jual lagi guys Nah kita melawan Oh sepertinya orang ini mau mengarah ke arah natur guys ya Tuh Faramis dijadikan hyper juga sangat-sangat OP guys ya Karena sumberannya jika musuh kalian itu berdempetan Itu kalian langsung bisa menyemprot ke banyak musuh guys Nah seperti ini guys ya Kita masih perfect win Mantap sekali Oke duit kita 10 gold Kita bisa mendapatkan 2 interest Lumayan Ini kita hold dulu guys ya Jangan kalian beliin ke hero-hero lain Nah Tapi kalau kita Tapi kalau kalian Ada yang bisa kalian jadiin menjadi bintang 2 Itu terserah kalian Kalian bisa hold interestnya Atau kalian langsung gaskan saja guys Seperti ini guys Nah Waduh Sepertinya kita kalah ini guys ya Oke Kakura Aduh gak berhasil guys Oke Kita tersadun guys ya Oke Uang kita ada 8 gold Jadi kita tidak mendapatkan interest guys Oke Tidak apa-apa Ada Cyclops Oke Cyclops kita sudah bintang 2 Pokoknya kalau kalian main Di sinergi Mage Elementalis ini guys Siapapun yang menjadi bintang 3 duluan Itu kalian langsung jadiin hyper saja guys ya Mudahnya seperti itu guys Kalau yang jadi nanti adalah Cyclops dulu Ya kalian jadiin Cyclops ini sebagai hyper Atau kalian bisa juga Jika Faramisnya menjadi bintang 3 dulu guys ya Langsung saja kalian jadiin hyper ini si Faramis Dan untuk hero harga dual gold Kalian bisa jadiin bintang 3 dengan mudah ini di level 5 dan level 6 guys ya Oke Kalau kalian mau jadiin Kagura sebagai hyper Kalian bisa ngeroll hero nya nanti di level 7 Ini nanti akan kalian bertemu dengan hero-hero Harga 3 gold Lebih banyak lagi guys ya Dan sepertinya kita juga akan kalah di match ini Oke Oke Yinya galak banget guys ya Oke nice 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 HP kita tinggal 81 Kita ambil di Facebook Urutan ke Urutan ke 5 Ada buku guys Ada buku Kalau kita gak dapat buku kita bisa ambil Bloodwing guys ya Oh pokoknya gak ada yang ambil Oke oke Jadi kita terpaksa ambil Bloodwing Karena ini adalah satu-satunya item magi yang tersisa guys ya Oke Nah kita ambil saja seperti ini guys Nah langsung saja kita pasangkan ke hero kita yang Mendapatkan bintang 2 duluan Yaitu si Cyclops ini guys ya Kita pasangkan ke si Cyclops Nah Seperti ini ya tuh Kita pasangkan juga retribusinya ke si Cyclops Biar damage nya ini makin sakit lagi guys ya Tapi kalau nanti Kagura kalian mendapatkan bintang 2 Ini langsung saja kalian gunain itemnya ke Kagura Seperti itu Sangat fleksibel guys Nah oke Apakah kita bisa menang Dia punya Dua hero yang sudah bintang 2 Ada dua Tapi sepertinya kita yang akan menang guys ya Oke kita lihat dulu Aduh Bisa menang gak nih Oke Masih ada Valir Oke menang ini guys Oke Kalau kalian sudah Jadiin sinergi magi ini Minimal 2 saja itu Sudah sangat sakit guys ya Apalagi kalau nanti sudah menjadi 6 Sinerginya Ini makin gacor lagi Dapatnya guys Oke Uang kita ada 30 Kita sudah mendapatkan 4 interest Nah Oke kita dapat Rafaela dan juga Cyclops lagi Oh Nah ini kita bisa pasangkan dulu guys Pokoknya hero-hero kalian yang mendapatkan bintang 2 dulu Langsung saja kalian pasangkan Oh Apakah Cyclops kita dulu yang akan menjadi bintang 3 guys ya Ini kalau Cyclops menjadi bintang 3 duluan Ini langsung saja kalian jatiin hyper guys Oke Musuh kita adalah Nature Spirit Ini kalau Faramis kita berhasil nyembur Aduh Gak berhasil guys Oke Kagura Keluarkan payungmu Serepet Hmm Damagenya guys Guys kalian lihat guys Kagura guys ya Tapi masih Cyclops yang nomor 1 guys Karena full item dan juga Cyclops sudah menjadi bintang 2 guys ya Kagura masih belum bintang 2 guys Oke Sabar dulu guys Kita akan ngeroll di level 5 dan level 6 Nah Tuh Mantap sekali guys Ini kalian pasang Kita dapat eudora Kalian Gunain skill riasatnya ke eudora Dan kalian akan otomatis mendapatkan Crystal Elementalis guys Nah ini kit ini kalian Jadiin keduanya Sinerginya magi dan elementalis Karena ini nanti di round the creep Kalian bisa memilih star core mana yang lebih bagus guys ya Antara elementalisnya atau magi nya Oh Oke Kita dapat item apa kira-kira Ini masih belum tau guys ya Oke Kita masih urutan keempat Darah kita 81 guys Kita dapat glowing one guys ya Ini lumayan item ini lumayan sakit guys Oke Nah Kita dapat crystal yang earth guys ya Seperti yang aku bilang tadi di awal-awal Crystal earth ini bisa membuat kalian memiliki Lifestyle tambahan 60% Tuh Restore 60% HP based on damage Jadi kalian bisa mendapatkan Lifestyle tambahan guys ya Jadi hero kalian nanti Akan lebih lama bertahan Di chessboardnya guys Oke Kalau eudora ini nanti dapat bintang 3 Dan juga dapat Crystal magi Ini eudora Langsung saja kalian jadiin hyper guys Oke Tuh Kalian lihat guys Cyclops Setelah ulti Langsung 50% guys ya Mananya guys ya Karena kita sudah pasangin Dengan crystal elementalis Tuh Sekali ulti 50% lagi Ulti lagi Ayo 50% lagi guys ya Mantap sekali guys ya Selain elementalis Kalau Sudah mengeluarkan ulti Maka mananya akan Reset lagi guys Tapi beda dengan elementalis Sekali dia mengeluarkan ulti Maka Mananya itu Akan kembali Ke 50% guys Nah Jadi si Cyclops ini Akan Lebih sering ulti guys ya Akan lebih sering ulti Apalagi mananya Si Cyclops ini Juga Sangat-sangat sedikit Jadi kalian Sangat-sangat Diuntungan guys Oh Hmm Mantap sekali guys Rafaela Rafaela ini Juga berpotensi Untuk bisa kalian Jadiin hyper guys ya Banyak sekali Hero-hero Bintang 2 Yang bisa kalian Jadiin hyper Bisa Cyclops Bisa Rafaela Bisa Eudora Dan bisa Faramis guys Kalian bebas Pilih yang mana guys ya Pokoknya kalian Ngerol saja Di level 5 Atau level 6 Buat jadiin Hypernya ini Lebih cepat jadi guys Tuh Saya klub ulti 1 2 4 Basic attack Langsung ulti lagi Hmm Damagenya Rafaela guys Lumayan guys Ulti lagi Repet Hmm Sakit guys ya Tapi masih sakitan Kagura guys Meskipun Kagura Masih bintang 1 Guys ya Tuh Kagura Padaliro Masih bintang 1 Tapi dapatnya Lebih sakit Daripada Rafaela guys Oke Nah setelah ini Kita akan Ke Babak Fatbox Oh Oh Ini dia guys Kagura sudah Jadi bintang 2 Guys Ini kalian bebas Kalian masih Mau lanjut Jadiin Cyclops Sebagai hyper Atau kalian bisa Pindah Jadiin Kagura Sebagai hyper Ini Bebas 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 Kalian jadiin Kagurnya hyper Juga tidak apa-apa Atau Kalau kalian mau Yang ultinya Lebih cepat lagi Kalian bisa Tetap saja Jadiin Cyclops Hyper Guys Oke Trepet Hmm Sakit guys Ultinya Cyclops Trepet Payungnya Aduh Payungnya Kagura Guys ya Nggak sempat Aduh Kala ini kita Guys Aduh Kita tersutdown Guys ya Kita tersutdown Oke Tuh Damage Cyclops 23.000 Sakit guys Nah ini Papak Fatbox Kita akan dapat Urutan ke Urutan kelima Lagi guys ya Oh Ada Valen Blade guys Ada Molina Ini Kalau nggak ada yang ambil Kalian ambil saja Kita dapat Molina Guys Ini kalau kita Dapat Molina Ini Musuh Akan Bisa kita Jadikan Molina Kita bisa Sandet Musuhnya Ini item Sangat Sangat Annoying Buat Kalian Yang nggak Tahu Ini Item Sangat Sangat Annoying Karena Bisa Merubah Hero Lawan Menjadi Boneka Molina Guys ya Oh Saya Kalau Kita Sudah Jadi Bintang 3 Guys Nah Ini Kalian Bebas Mau Uplevel Boleh Atau Mau Hold Di level 5 Juga Boleh Untuk Jadi Hero 2 Code Yang Lain Menjadi Bintang 3 Ini Kalian Bebas Nah Kita Pakai Molina Ke Cyclops Untuk Menyantet Musuh Kita Nanti Ini Kalau Kita Naik Level Kita 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 Akan Dapat Interest 4 Jadi Kita Hold Dulu Di level 5 1 2 3 Cyclops Cuma Butuh 3 Basic Attack Untuk Mendapatkan Ultinya 1 2 3 Ulti Lagi Gila Gak Tapi Kagura Bisa Kalian Lihat Kagura Bintang 2 Tapi Lebih Sakit Daripada Cyclops Gila Tapi Gak Apa Bintang Utama Hari Ini Tetap Hero 2 Gold Yaitu Siapa Saja Cyclops Eudora Rafaela Dan Faramis Kalau Jadi Bintang 3 Oke Kagura Kita Kagura Wah Eudora Kita Apakah Eudora Kita Bisa Mendapatkan Bintang 3 Ini Kalau Eudora Bisa Jadi Bintang 3 Dan Dapat Crystal Mage Ini Langsung Kita Jadikan Eudora Sebagai Hyper Ini Sakitnya Sangat Teramat Sakit Ulti Dari Eudora Sekarang Sambaran Gledek Musul Langsung Auto Ketar Ketir Oke Mus kita Natur Natur Spirit Oh Bukan Oh Ini Yuki 3 Kombo Roger Yuki 3 Oke Kita Lihat Siapa Lebih Kuat Aduh Oke Oke Kita Kalah Guys Masih Belum Bisa Guys Gila Uh Emang Kembo Roger Yuki 3 Ini Bukan Kaleng Kaleng Ini Adalah Kombo Viral Yang Juga Sama Sama OP Nya Guys Ya Oke Kita Jadi Interest Dulu Guys Jangan Buru Buru Kita Beli Guys Oke Tinggal Satu Lagi Wah Ini Raffaella Kita Tinggal Satu Lagi Yang Lain Sudah Level 7 Level 8 Dan Kita Masih Stay Di Level 5 Guys Ya Kita Masih Stay Di Level 5 Kita Tidak Usah Buru Buru Guys Ini Kita Setara Otomatis Akan Mengambil Crystal Elemental Karena Crystal Magi Tadi Sudah Kita Ambil Di Awal Awal Kejah Oke Cycle Masih Yang Paling Sakit Guys Kita Petah Item Apa Kita Nah Kita Sudah Bisa Naik Level Ke Level 6 Guys Level 6 Ini Juga Sang Kita Dapat Winter Dan Juga Crystal Magi Guys Wah Oke Kita Dapat Crystal Yang Mystic Ya Kita Cobain Dulu Ke Eudora Guys Kita Jadikan Eudoranya Ini Hyper Guys Kita Tambahin Crystal Magi Ke Eudora Guys Kita Lihat Eudora Sama Cyclops Demeknya Mana Yang Lebih Sakit Tapi Kayaknya Cyclops Ya Karena Cyclops Sudah Bintang 3 Duluan Guys Sementara Eudora Masih Belum Guys Ya Rafaela Kita Sudah Bintang 3 Aduh Rafaela Masuk Kedalam Arena Guys Oke Kita Lihat Cyclops Guys Eudora Suar Sekali Sambaran Gacor Sekali Serut Biji Bijian Cyclops Sangat Sakit Guys Guys Itu Tadi Kalau Iritel Sudah Bintang 3 Ini Kita Tidak Tau Bisa Menang Atau Tidak Tapi Cyclops Kita Masih Merajai Puncak Demek Guys Nah Ini Rafaela Bintang 3 Ini Bisa Kalian Eksperimen Kan Untuk Dijadiin Hyper Guys Nah Kita Pindahkan Semua Item Yang Dipakai Yudora Ladi Ke Rafaela Guys Jadi Disini Kita Sudah Ada Dua Hyper Guys Oke Kita Dapat Shapier Guys Oke Ini Kita Di Level 8 Kita Sudah Bisa Jadi In 6 Magik 6 Elementalis Atau Kalau Kita Dapat Satu Lagi Crystal Di Level 7 Kita Sudah Bisa Jadi Sinerginya 66 Guys Ya Kita Lihat Rafaela Ultinya Seberapa Sakit Rafaela Ulti Atau Uh Tapi Masih Sakitan Kagura Guys Udah Lagi Uh Rafaela Guys Rafaela Lebih Sakit Dari Cycle Guys Wow Oke 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 Rafaela Dengan Sekali Ultinya Langsung Musuh Terkena Hujan Tadi Terkena Hujan Mage Sangat Sakit Guys Disini Kita Punya Dua Hyper Ini Kita Sudah Dalam Titik Yang Sangat Aman Oke Ada Dua Orang Yang Berapi Tapi Di Posisi Dua Terbawa Guys Zente Zente Yang Yang Memakai Roger Yuki Tiga Tadi Guys Dia Masih Berapi Api Guys Nah Kita Aktifkan Dulu Interest Empatnya Ini Faramis Kita Tinggal Satu lagi Jadi Oke Kita Lawan Siapa Ini Saya Klop Kalian Lihat Rafaela Guys Tapi Kagura Guys Saya Klop Kagura Sekali Lagi Mantap Masih Sempat Ulti Kaguranya Kagura Guys Dia Cuma Kita Pakein Item Retribution Tapi Demek Bisa Kalian Lihat Guys Demek Ada Di Puncak Guys Demek Paling Sakit Guys Oke Kita Terakhir Waduh Ada Crystal Elementalis Guys Ada Crystal Elementalis Kalau Gak Ada Yang Ambil Kita Ambil Guys Elementalis Guys Ini Kita Kalau Bisa Naik Level Ke Level 7 Ini Kita Sudah Bisa Jadi Sinergi 6 Magik 6 Elementalis Ini Guys Oke Kristalnya Bisa Kalian Pasangkan Ke Kagura Guys Faramis Kita Sudah Level 3 Dan Kita Sudah Naik Ke Level 7 Ini Kita Sudah Aktif Guys Sinergi Magik Dan Sinergi Elementalis Kita Akan Coba Eksperimen Ke Faramis Apakah Faramis Natif Bakal Lebih Sakit Daripada Cyclops Oke Seperti ini Dulu Kita Coba Item Oke Kita Lihat Paramis 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 Kita Lihat Hebeg Faramis Ayo Sembur Srevet Tuh Enggak Enggak Terlalu Sakit Guys Malah Rafaela Kita Guys Cyclops Masih Nomor 2 Oke Oke Berarti Faramis Ini Jangan Kita Jadikan Hyper Karena Debegnya Lebih Sakit Cyclops Tadi Kalau Kita Lihat Lihat Masih Sakitan Cyclops Dan Masih Sakitan Rafaela Kita Guys Faramis Ini Enggak Sebenernya Enggak Buruk Guys Kalau Kalian Dapat Star Core Mage Yang Win Ini Kalian Bisa Pasangin Ke Faramis Guys Jadi Faramis Nanti Sekali Sembur Itu Kalau Kill Musul Langsung Sembur Sembur Terus Terusan Guys Kagura Kita Juga Otw Ke Bintang 3 Level 7 Ini Adalah Level Yang Sangat Ideal Untuk Kalian Mau Jadi Hero Harga 3 Gold Kalian Bisa Roll Di Level 7 Ini Dan Rafaela Kalian Lihat Damagenya Rafaela Aduh Gak Sempat Ulti Lagi Aduh Kena Stone Stone Damage Cyclops Cyclops Waduh Gak Kuat Guys Gak Kuat Gak Kuat Guys Terkena Stone Stone Gak Gerak Sama Sekali Guys Tapi Kalian Tadi Bisa Lihat Rafaela Sekali Ulti Itu Musul Langsung Guys Darahnya Hampir Sekaret Guys Kita Pasang Formasinya Seperti Ini S M Tetap Di Depan Ya Sebagai Tameng Sebagai Hero Tameng Yudora Langsung Saja Di Depan Seperti Ini Biar Nanti Yang Gebukin Yudora Langsung Terkena Sambaran Petir Ya Oke Ini Kita Kira 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 Dapat Item Apa Ini Langsung Rafaela Masih Memimpin Cyclops Sekarang Cyclops Guys Ya Karena Cyclops Ini Termasuk Hero Curang Guys Mananya Ini Cuma Sedikit Guys Ya Tiga Kali Gebuk Kalian Sudah Bisa Ulti Dengan Cyclops Guys Oh Kita Dapat Crystal Saber Guys Oke Kita Dapat Crystal Saber Ini Artinya Kita Ada Tambahan Satu Tameng Selain Esmeralda Guys Ya Jadi Nanti Kalau Robot Yang Meledak Itu Semua Musuh Bakal Terkena Stone Retribution Kita Hero Hero Hyper Kita Semuanya Hero Hyper Kita Adalah Hero Pin Hero Dengan Harga 2 Gold Guys Kita Lihat Guys Rafaela Ulti Rafaela Guys Ya Demeknya Kalian Bisa Lihat Guys Cyclops Kalah Debek Ya Cyclops Kalah Debek Guys Rafaela Ini Guys Rafaela Dengan Crystal Malmage Guys Oke Uh Itu Guys Lancelot Titan Guys Demeknya Sakit Sekali Lancelot Titan Guys Lancelot Titan Astro Guys Bisa Menang Nggak Kita Lawan Lancelot Titan Astro Oke Esmer Kita Sudah Jadi Bintang 2 Hero TB Kita Ini Kristalnya Kita Pindahin Ke Kagura Biar Faramihnya Full Item Guys Kalau Kagura Dapat Bintang 3 Ini Kita Jadiin Kagura Hyper Ini Guys Kita Akan Lawan Siapa Uh Dua Duanya Lawan Kita Guys Bisa Double Kill Nggak Ini Rafaela Rafaela Cyclops Cyclops Ulti Oke Masih Sakit Rafaela Guys Ya Paramis Cyclops Rafaela Guys Cyclops Hmm Wanwan Bintang 3 Jadi Abu Guys Tuh Bisa Kalian Lihat Guys Oke Jadi Seperti Itu Game Belinya Teman Teman Ya Buat Kalian Yang Mau Jadi Sinergi Yang Sangat Mudah Dipakai Tapi Jarang Untuk Dipakai Orang Itu Adalah Sinergi Mage Dan Elementalis Dan Untuk Mempermudah Kalian Kalian Bisa Memakai Ria 1 Agar Kalian Nanti Bisa Dengan Mudah Mendapatkan Crystal Elementalis Dan Crystal Elementalis Ini Nanti Bisa Kalian Pakai Ke Cyclops Bisa Kalian Pakai Ke Faramis Ke Kagura Juga Bisa Atau Yang Lebih Ekstrim Lagi Bisa Kalian Pakai Ke Julian Atau Ke Kadita Teman Teman Dan Bisa Kalian Lihat Tadi Gameplay Bahwa Kita Cuma Memakai Hero 2 Gold Untuk Kita Jadiin Hyper Dan Bember Itu Sudah Sangat Sakit Apalagi Kalau Kalian Dapat Star Core Win Itu Kalian Udah Pasti Gacor Para Karena Bisa Unlimited Ulti Tidak Henti Dan Terima Kasih Banyak Buat Kalian Semua Yang Sudah Menonton Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Kita Akan Bertemu Di Next Video Bye Bye Sampai Sampai Sampai